Intro Keperhawanan jebol sebelum nikah dengan Reino Barak Syahrini keceplosan disebut Agui Raka Stavira Anakonduk Aib dikorek ternyata Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Nama Syahrini kini tengah menggemparkan jagat media sosial Wanita yang akrab di Sapa Inces itu diduga menyimpan rahasia besar jika selama ini sudah memiliki anak laki-laki Yang telah beranjak remaja bernama Raka Stavira Sebelumnya masa lalu kelam wanita 41 tahun itu memang ramai dikuliti Setelah menikah dengan Reino Barak, Syahrini tampil jadi lebih tertutup dan berhijrah dengan mengenakan hijab Kini image istri Solehah pun melekat padanya Namun siapa sangka kehidupan masa lalunya ternyata bengal Istri Reino Barak itu disebut memiliki simpanan hingga disinggung sudah tak lagi perawan sebelum akhirnya menikah Dugaan makin diperkuat lantaran Syahrini selalu ada untuk Raka Salah satunya saat momen wisuda Syahrini nampak tak bisa menutupi perasaan haru dan bahagia Tertuang perasaan sayang penyanyi asal Istri Reino Barak itu disebut memiliki simpanan Hingga disinggung sudah tak lagi perawat sebelum akhirnya menikah Dugaan makin diperkuat lantaran Syahrini selalu ada untuk Raka Salah satunya saat momen wisuda Syahrini nampak tak bisa menutupi perasaan haru dan bahagia Tertuang perasaan sayang penyanyi asal Bogor Yang terlalu besar kepada Raka Di tengah kesibukannya Syahrini menyempatkan diri untuk hadir di momen penting sang anak Ia tak menyangka anaknya sudah lulus sekolah Ingat almarhum papa saya karena memang beliau yang menyekolahkannya kesini kan Paparnya Aku gak pernah sama sekali karena memang aku sibuk sekali sama orang tuaku aja jarang ketemu Ujarnya Selama menempuh pendidikan di pesantren Syahrini mengaku jarang menengoknya Namun ia tahu betul jika Raka termasuk anak yang cerdas dengan kemampuan berbahasa asing yang baik Hafal Al-Quran dan bahasa Inggrisnya bagus papar Syahrini It's amazing banget sebenarnya gak percaya banget onti bisa datang kesini Alhamdulillah atas izin Allah semuanya dilancarkan onti bisa datang kesini Sebenarnya aku gak percaya banget sangat bangga sekali tangga Raka Usut punya usut anak laki-laki itu rupanya bukanlah anak kandungnya Pasalnya belum diketahui pasti kebenaran rumor tersebut terlebih ia nampak mengunggil dirinya onti Atau panggilan untuk tante Sontak video Syahrini memeluk anak laki-laki saat wisuda itu membuat banyak orang berspekulasi Jika hubungan mereka memang sebagai ibu dan anak Lantaran melihat sebegitu sayangnya kepada Raka Segitu bangganya Syahrini ampe bela-belein dateng loh komentar salah seorang netizen Hadiahnya agak kaleng-kaleng guys timpal yang lain Inilah Raka Steffi Raksosok yang diduga anak kandung Syahrini dari Hasan Nikasiri dan Ki Jawa Rina Rosdiana Syahrini kini tak hanya disorot mengenai gaya pakaian dalam setiap foto yang dipamerkan melalui media sosial Masa lalu Syahrini bahkan saat ini terus dipreteli Mulai dari kisah asmara Reino Barak dan Luna Maya Sampai dugaan dia sudah memiliki anak Isu Syahrini yang lengket dengan banyak pria sampai Nikasiri kini memang tiba-tiba nyarin terdengar Bahkan isu Syahrini sudah punya anak turut menyeruak setelah akun bernama Rina Rosdiana Buka suara pada tahun 2014 sampai 2015 Dari sumber informasi Rina Rosdiana adalah kakak tiri dari istri Reino Barak Dan dia diakini mencari penghasilan anak yang disinyalir anak kandung dari Syahrini Dalam Facebook Rina Rosdiana mulai buka suara mengenai cerita hatinya Insya Allah Allah akan mengganti apa yang kau tidak pernah miliki kasih sayang yang sempurna dari kedua orang tua yang seharusnya Tulisnya Tulisan itu disaruti pada kata-kata terakhir bahkan seorang netizen yang mengaku kuliah bahasa menjelaskan sejarah makna Gak saku kuliah jurusan bahasa kalau menurutku ini benar-benar validasi Ucap Wisli Spedia Ada kata mengganti disitu dan kata seharusnya kalau misal itu karena suami si ibu meninggal itu kurang cocok karena mautkan urusan Tuhan Ungkapnya Jadi menurutku kata seharusnya disini karena dia emang tidak mendapat kasih sayang dari orang tua kandung pungkasnya Raka Stavira pria yang diduga adalah anak kandung Syahrini dan dititip asuk kepada Rina Rosdiana Bahkan dia menuliskan sebuah status tentang pernikahan yang dirahasiakan Istri Rina Barak itu dituding melakukan nikah Syiri dengan seorang pria bernama Rashid Raka sendiri dan Syahrini memang jarang terekspos tapi ada jejak digital yang memperlihatkan momen hari keduanya Saat Raka Wisuda Syahrini hadir dan memeluk erat sosok yang disebut sebagai keponakan Keberadaan Raka Stavira ini seakan melengkapi isu miring istri Rina Barak itu yang dianggap cukup gelam Mulai dari tak perawan oleh pria tua hingga kedekatannya dengan banyak pria Kuliah di Universitas Al-Azhar Gairah Mesir Raka Stavira kini sudah lunus dan berhasil meraih gelar sarjananya Kuliah di Universitas Al-Azhar Gairah Mesir Raka Stavira Kuliah di Universitas Al-Azhar Gairah Mesir Raka Stavira Kuliah Bittu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton